Dari Biktulus, Opsial Jangan lupa like and subscribe Sebrek, sebrek Sebrek guys, sebrek guys, sebrek Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum kita lanjut tonton videonya Saya tegaskan sekali lagi Bahwasannya saya tidak membuka praktek Dimanapun dan tidak menerima Tarif berapapun Terima kasih Shhh Sebelum lanjut nonton videonya Jangan lupa klik tombol Subscribe dan loncengnya ya Terima kasih orang baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Apa kabar orang baik? Sehat? Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim Bahagia sekali mas Tulus bisa kembali menemui kalian semua Di kesempatan pagi, siang, sore hari ini Di edisi siar ke-31 Desember 2020 Di akhir pergantian tahun Selamat pagi, siang, sore dan juga malam itu Para subscriber mas Tulus Dimanapun kalian berada Tanpa terkecuali saja Saya masih ucapkan Selamat bergabung Dan juga Selamat menikmati hari ini Mungkin ada yang weekend Lagi libur sama keluarga juga Karena akan libur panjang Ingat Boleh kita Menyukuri Pergantian tahun Boleh kita Apa Sebenarnya bukan merayakan Tetapi Memiliki rasa bahagia Ketika pergantian tahun Untuk memotivasi diri kita sendiri Untuk menjadi lebih baik Itu tidak masalah Yang terpenting adalah Jangan terlalu Terlena dengan keriaan Selamat pagi, siang, sore dan juga malam Untuk semuanya saja Untuk yang ada di Indonesia Tempat terkecuali saja Dari Sabang sampai Marauke Dari Papua sampai Pulau Rote Untuk yang di luar negeri juga Untuk semuanya saja Selamat berjumpa Dan juga salam kangen Buat kalian semua Aduh Hari ini agak-agak berisik di depan ya Gak tau tuh ada Mungkin ada sekolah TK kali Di depan rumah saya ya Karena Tiba-tiba ada anak-anak yang cuap-cuap Tadi pas sebelum syuting Gak ada Sekarang ada Dan kebetulan juga Syutingnya ya Udah mau tek Mau gimana lagi Walaupun Ada bocah-bocah lagi ngeoceh di depan Ya mau gak mau tetap syuting Oh iya Saya ucapkan dulu Turut berbelah sungkawa Untuk Mas Imam Yang dari Yogyakarta Turut berduka Atas meninggalnya Kakek Sorry Simbah dari Mas Imam Kita doakan bersama-sama Semoga Amal ibadah beliau diterima Insya Allah SWT Diambuni segala dosanya Dan insya Allah Ahli surga Amin Sabar ya Mas Imam Tetap kuat Dan hidup terus berjalan Ya Semoga bisa jadi pelajaran Dan juga buat kita Bahwa namanya Sebenarnya ya teman-teman Sebenarnya Sesuatu yang paling dekat dengan kita Adalah Kematian Jadi yang paling dekat Jaraknya dengan kita Adalah maut Adalah mati Jadi Ini sebagai gambaran Buat kita Untuk lebih mengingat mati Bukan takut mati Bukan takut mati Gimana ya Ah Enggak Saya masih Menikmati dunia Bukan Tetapi Kadang-kadang Ada sebagian orang Yang takut mati Karena Takut Oh iya Saya belum memiliki bekal Yang cukup Saya belum jadi orang yang baik Intinya seperti itu Jadi Mudah-mudahan Kita termasuk orang-orang yang terpilih Dari Allah SWT Yang Mungkin saja Diizinkan sama Allah Untuk menjadi istiqomah Ketika kita Menemui ajal nanti Amin Ya Allah ya Pokoknya untuk masimam Selalu semangat Jangan patah Jangan menyerah Ini semua akan terjadi Ini semua akan jadi giliran kita Kita kan akan Ada di posisi itu Jadi Ya Sudahlah Sudah kehendak Allah Dan ini yang terbaik dari Allah Untuk simbah Karena Simbah biar gak sakit lagi Simbah biar Biar gak merasakan Kesakitan di badannya Ya ini mungkin Cara Allah untuk memberikan Satu Simbah diberikan sakit sama Allah Untuk meleburkan dosa dari simbah Yang kedua Allah berikan yang terbaik Supaya simbah gak merasakan sakit lagi Dan insya Allah Ahli syurga Amin Ya Allah ya Selamat pagi juga untuk semuanya Teman-teman yang sudah bergabung Yang sudah berdonasi Terima kasih banyak Pagi ini ada yang donasi rezeki Alhamdulillah Untuk yang belum Ayo dong dibantu Jadi Di akhir Januari nanti Kita akan sumbangkan lagi Insya Allah kita Kita ini aja deh ya Kita crop saja Kita Kita Genggam saja Setiap bulannya itu 250 saja Karena Keterbatasan kendaraan Karena Mas Tulus gak punya kendaraan Nadanya motor Itu pun motor teman-teman Yang Yang memang bersuadaya Mereka secara sukarela Mereka membantu Jadi kalau misalnya Di atas 250 Kayaknya kalau misalnya gak ada mobil Bingung nanti malahan ya Dan alhamdulillah Mama juga sudah sempat yang Mas Tulus nanti Kalau misalnya bagi nasibok Begini-begini Alhamdulillah Jadi Sudah ada ancang-ancang Cuma memang Supaya lebih efisien saja Setiap bulan Kita akan Kepal Kita akan kepal Jumlahnya hanya 250 nasibok Demi kenyamanan bersama Karena jujur Mas Tulus itu hanya penyalur Sedangkan Mas Tulus itu gak punya Fasilitas Jadi selama ini Teman-teman yang ikut membantu Itu sebenarnya ya Suadaya mereka sendiri Mbak Nisma Bela-belain bawa mobil Mas Taufik Bela-belain bawa motor Jadi semua Mbak Tika Mbak Yanti Semuanya itu suadaya mereka sendiri Jadi Mereka memang Benar-benar ingin cari pahala Bareng-bareng sama kita Bukan karena Hal apa Jadi untuk nasibok Sementara Setiap bulan Mungkin kalau toh cukup Kita akan cukupkan Di 250 saja Atau syukur-syukur ada lebih Jadi besok buat bulan depan lagi Kurang lebih seperti itu teman-teman ya Dan untuk yang sudah berdonasi terima kasih Semoga apa yang anda hajatkan dengan bersedekah tadi Di Jabasa Melo subhanahu wa ta'ala Untuk yang belum sangat masih tunggu Minimal 10 ribu rupiah saja Karena satu nasibok kita hargai 10 ribu rupiah Kemudian maksimalnya terserah cedenggan Mau transfernya kemana Mas Tulus? Klik di kolom deskripsi Itu ada nomor rekening BRI atas nama Tulus Rianto Khusus buat kalian yang mau donasi nasibok Dan alhamdulillah Rumahnya Mas Tulus hari ini selesai Dan Nanti syukur videonya bakal-bakal Mas Taya tayangkan ya Aku sudah minta sama Wardi untuk Dia bikin video lah beberapa Nanti supaya jadikan bukti yang kita upload ke Youtube Jadi supaya tidak dibilang hoak Dan satu lagi Kalau itu hoak ataupun bukan Sekali lagi Mas Taya tidak membuka donasi Mas Taya tidak meminta bantuan apapun ke kalian Soal pembangunan rumah Semua Mas Taya tanggung sendiri Oke Mas Taya pinjem sama koperasi Tetapi Secara tidak langsung Mas Taya tidak membuka donasi Jadi kalau tonjeringan mau ngatain saya nyinyir Ngatain saya nyari-nyari apa Belas kasih orang atau apa sebagainya Itu kayaknya agak-agak gak mungkin ya Karena Saya tidak menerima donasi sedikitpun dari kalian Siapapun Karena saya tidak membuka Saya tidak membuka donasi Jadi kalau tonjeringan bilangin saya nyinyir Saya nipu Aduh terima kasih banyak Semoga Allah yang menjawab ya Nanti videonya akan saya tanyakan Insya Allah Supaya Bukan untuk memamerkan Oh udah dibenerin jadi bagus Enggak Tapi Tujuan kami hanya untuk Mengklarifikasi Supaya Tidak ada kata-kata yang tidak benar lagi Untuk saya Karena waduh Semakin kesini Semakin kesini Semuanya Menjadi lebih lebar Saya sudah semakin merunduk Dengan isi padinya Tetapi ternyata Di samping kanan kiri saya Semakin begini Ketika melihat saya merunduk Jadi Semakin akan banyak Orang-orang yang Terus berprasangka Kalau prasangkanya baik ya Kalau prasangka jelek Itu kadang-kadang hanya Mengotori diri kita sendiri ya Oke Selamat pagi siang Sederhana juga malam Untuk semuanya Saja intinya Terima kasih banyak Semoga untuk yang sudah berdonasi Ditukar sama Allah Lebih melimpah lagi Ditukar dengan kesehatan Keberkahan Dan tentunya juga Semoga Hajat yang jenengan niatkan Yang bersedekat tadi Dijabah sama Allah Subhanahu wa ta'ala ya Amin Selamat pagi Untuk yang punya Papua sana Buat Pak Seng bersama rekan-rekan Juga apa kabar Sehat selalu Untuk yang punya Timika Jayapura Marokai Kemudian Untuk yang punya Sorong Apa kabar Manokwari juga disana ada ya Kalimantan ada Bunda Srihatun Bersama ayah Yang punya Sweet 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 17 kali ya Pokoknya Buat Bunda Srihatun Aduh Lagi mesra-mesranya Dikayanya ya Pagi-pagi aku melihat foto Mesra beliau berdua ya Pokoknya Ada Mbak Ika disana Mbak Ika mana juga Ada Bang Muhammad Yusri Di Kalimantan semuanya Mbak Evie mana-mana Terus untuk yang ada di Bontang Terus untuk yang punya Berau Ada Muklis disana juga ada ya Terus ada Nunukan juga Pasir Kemudian Palangkaraya Balikpapan Banjarmasin Pontianak Semuanya di Kalimantan Tempat terkecuali ya Untuk yang punya Sumatera Di Medan Padang Jambi Bengkulu Pekan Baru Riau Juga untuk yang punya Batam Kemudian Untuk yang punya Bangka Belitung Sumatera Selatan Palembang Bengkulu Dari Bengkulu itu Paling deketnya ada Lubuk Linggau Kemudian ada Pagar Alam juga Wah banyak banget Pokoknya Daerah-daerah di Palembang Yang bisa kita sebutkan Tetapi Oh sorry Maksudnya Sumatera Selatan Jadi Sumatera Selatan itu Dalam Provinsi sendiri ya Berpisah dari dulu Jadi Lampung juga Termasuk Sumatera Selatan Semua sekarang Sudah menjadi Provinsi sendiri Yaitu Provinsi Lampung Oke Untuk yang ada di Lampung sana Buat Mas Wisi Jadi bersama Mbak Sari Apa kabar? Sehat selalu Rezeki lancar Di Paringi Berkah Barokas selalu Amin Untuk Mas Ilham juga disana Semoga selalu Beri kesehatan Keberkahan selalu Amin ya Allah Kemudian lagi Untuk yang punya Banten Apa kabar? Cilegon Merak Kemudian Anyer Juga disana ada Berikut lagi Untuk yang ada di Jakarta Tanggerang Bogor Depok Bekasi Cikaran Cikampe Karawang Juga untuk yang ada di Bandung Cianjur Subang Kemudian Garut Juga Tasikmalaya Apa kabar? Majalaya Juga ada ternyata Pangandaran Dan juga untuk yang punya Banjar Indra Mayu Dan juga untuk yang punya Cirebon Purwakarta Aku lupa terus siapa Purwakarta ya Kemudian untuk yang ada di Tegal Cilacap Purwakarta Kemudian Pemalang Banyumas juga disana ada Ada Semarang Walir Rembang Kendal Juga untuk yang punya Magetan Kudus Terus Pati Batang Jepara Kemudian untuk yang punya Seragen Wonogiri Klaten Magelang Juga untuk yang punya Muntilan Jogja Solo Sukoharjo Kemudian Malang Jombang Dan juga untuk yang ada Purwodadi Kemarin anda Purwodadi ya Selamat bergabung Kemudian untuk yang ada di Malang Jombang Sidoarjo Lamongan Gresik Juga untuk yang ada di Surabaya Mojokerto Terus Banyuwangi Madura NTT NTB Juga untuk yang punya Bali Selamat bergabung ya Malaysia Apa kabar Abang Muhammad Ridwan Sehat selalu Untuk yang disana Kemudian untuk Abang Buat Bapak Muhammad Yahya Yang punya Singapura Juga sehat selalu Bahari Yanti Taiwan Taipei Hongkong Juga untuk yang punya Jeddah Rapsodi Katar Kemudian untuk yang ada Di Jepang Dan juga Korea Selamat pagi Selamat siang Selamat malam Kemudian lagi Untuk yang punya Di Kak Ajija Yang punya Burunir Rupiah Sehat selalu Kakak Semoga Allah Bersama kakak Terus Sehat selalu Rizky melimpah Amin Ya Allah Kemudian untuk Yang ada di Swiss Jerman Los Angeles Mbak Asri Sehat selalu Mbak Asri Amin Juga untuk yang ada Di Sydney Semuanya saja Yang dari Youtube Kalau misalnya Masih kurang Ataupun Masti mungkin Kurang tepat Penyiapanya Langsung klik Di kolom komentar Mas Tulus Nama saya itu Mas Parjo Tinggal saya Di sini Jadi Mas Tulus Bisa sapa-sapa Oke kita lanjut Ke Youtube Studio dulu Ada siapa saja Di sana Kok gitu sih Mas Tulus Sapa aku dong Di Tiga Raksa Tanggerang Halo Mbak Suriani Mas Tulus Tolong Oke Ada Mbak Asri Di sana juga Ada Mas Meaton Yang punya Jepara Terima kasih Chandra Wulaning Vivianti Terima kasih Banyak Fenty Aprita Terima kasih Mbak Ledisu Terima kasih Ada Evan Renata Sef Seniman Kuda Lumping Jaranan 2021 Oke Kita doakan Mudah-mudahan Jangan ya Ada Kayana Dan Nendra Terima kasih Banyak Kemudian ada Mbak Yanni Assalamualaikum Mako Nyimak Walaupun di hotel Tetap semangat Halo Mbak Yanni Semangat terus Pokoknya Kemudian Akhirnya Nge-vlog lagi Semangat Mas T Mas Sunario Terima kasih Kemudian Ada Mas Suparno Di sana Pekan Baru Halo Pekan Baru Apa kabar Sehat selalu Kemudian Jepara Nyimak Mas Tulus Terima kasih Pekan Baru Kang T Terima kasih Mas Suparno Sembahan Mas Wawan Soehartono Assalamualaikum Mas Tulus Sehat selalu Salam Semoga kita selalu Menjadi Orang baik Lagunya menghiburku Mas Tulus Terima kasih Terus Ada Mbak Asri Di sana lagi Ada Mas Suparno Lagi Ada Mas Muhammad Taufik Amin Kamu juga Sehat ya Lek Lancar Rezeki bersama Keluarga Dimas Fendi Terima kasih Terima kasih Mas Tulus Hadis Abu Daud Nomor 4319 Dan Ahmad 4441 Sheikh Albani Mengatakan Bahwa hadis ini Adalah Soeh Terima kasih Nanti kita Kita ulas sedikit Soal Dajjal Kakak minta tolong Jelasin Buyut saya Yang hilang Oh Oke Saya juga Dari Lampung Tengah Terima kasih Basing Basing channel Langsung ke Instagram aja ya Gak bisa Mas Tulus Jawab disini Soalnya perlu detail Perlu nanya detailnya ya Anak saya lahir Di Satu Muharam Kak Tulus Wah Ada Teca Satu Muharam Susah Disini Dijelaskan Ada sebuah hadis Yang Soeh Bahwa Ada seseorang Yang mendatangi Dajjal Dan ia mengira Bahwa ia punya Iman yang kokoh Jadi maksudnya Disini adalah Dajjal itu Bisa saja Menyerupai Maaf Alim Ulama Dia menjadi Seakan-akan Sosok yang Orang mengerti Agama Pintar dengan Agama Tapi pada dasarnya Mereka adalah Jelmaan Atau hasutan Dari Dajjal Kenapa Mas Tulus Selalu bilang Ini Kenapa kok Diincar Kenapa sih Ulama semakin Diincar Nah ini Ini part Duanya Mas Tulus Bikin part Duanya ya Kenapa Para alim Ulama Khususnya Pemuka-pemuka Ababa Sedang Kenapa Diincar oleh Dajjal Oleh Mbah-Mbah Dajjal Tadi Jadi Hadis yang saya Bacakan Tadi termasuk Salah satu Alasannya Kenapa Karena bahkan Di hadis itu Dijelaskan Ada seorang Manusia Yang tidak Menyadari Bahwa itu Dajjal Karena Menurut Pandangan Dari manusia Tadi Orang yang Ternyata Dajjal Tadi Terlihat Orang yang Sangat Kokoh Sangat Beragama Sangat Mengerti Agama Dan dia Adalah Ahli Dari berbagai Macam Jenis Agama Maksud Dalam Arti Sesuai dengan Agamanya Maksud Mas Tulus Gitu Bukan Bermacam Jenis Agama Tetapi Mereka Biasanya Mengerti Sangat Agama Jadi Mas Tulus Lalu bilang Sebenarnya Mas Tulus Orang yang Paling Banyak Jinnya Di badannya Itu Orang Seperti Apa Ciri Cirinya Salah Satu Ciri Ciri Kita Bikin Vlog Soal Itu Ciri Ciri Orang Yang Merasa Yang Sebenarnya Kira Kira Ada Jin Kira Kira Orang Seperti Apa Dan Yang Paling Banyak Jin Itu Orang Orang Yang Di bidang Keilmuan Agama Itu Paling Banyak Diincar Sorry Bukan Berarti Di tubuhnya Paling Banyak Jin Tetapi Dia Paling Banyak Diincar Oleh Bangsa Jin Khususnya Orang Orang Berilmu Jadi Orang Berilmu Orang Yang Memiliki Pengetahuan Khusus Tengah Agama Orang Yang Merasa Ilmunya Tinggi Kemudian Orang Orang Yang Memiliki Tingkat Pendidikan Cukup Tinggi Itu Diincar Oleh Bangsa Dajjal Kenapa Karena Mereka Bisa Dimanfaatkan Sebagai Media Kelahiran Badajal Nanti Jadi Sebenarnya Begini Kenapa Kok Corona Ini Justru Semakin Merajalela Semakin Menyerang Semakin Justru Menyerang Ulama Kenapa Mas Tulus Karena Sebenarnya Yang Seperti Yang Mas Tulus Bilang Kemarin Karena Alim Ulama Selama Ini Mereka Yang Menguatkan Kita Mereka Selama Ini Yang Memberikan Tips Positif Buat Kita Sehingga Imun Tubuh Kita Memuncak Atau Menambah Atau Menebal Kemudian Kita Diajarkan Tentang Agama Kemudian Pendekatan Jasmin Dan Rohani Didekatkan Ustadz Kemudian Kita Mendapatkan Imun Yang Baik Sehingga Tidak Mudah Terjangkit Yang Namanya Corona Lalu Faktor Yang Mempengaruhi Corona Bisa Mencapai Atau Bisa Menembus Tubuh Para Alim Ulama Tadi Karena Karena Di Yang Lebih Hebat Daripada Corona Sebenarnya Ini Virus Yang Akan Timbul Ini Sudah Mulai Bermutasi Dengan Virus Corona Jadi Virus Covid Ini Sudah Mulai Terkontaminasi Dengan Virus Yang Akan Muncul Jadi Ini Akan Selesai Tapi Nanti Akan Muncul Lagi Jadi Mereka Sudah Mulai Mengkontaminasi Corona Yang Baru Makanya Mereka Lebih Hebat Satu Bisa Mengenai Orang Yang Maaf Ada Sebagian Orang Yang Biasanya Orang Yang Kena Corona Orang Yang Emosional Kemudian Orang Orang Yang Hatinya Kotor Dan Sebagainya Itu Menurut Pandangan Kita Itu Dari Segi Pandang Kita Dan Itu Corona Di Masa Lalu Corona Di Beberapa Bulan Yang Lalu Corona Yang Sekarang Justru Mengincarnya Adalah Para Petinggi Orang Yang Berilmu Jadi Sebenarnya Yang Terkena Bukan Hanya Alimulama Tetapi Lebih Diincarnya Kalau Ditargetkan Memang Alimulama Yang Ditargetin Cuma Bukan Hanya Itu Ada Beberapa Hal Yang Mereka Incar Yaitu Orang Yang Berpendidikan Orang Memiliki Pengetahuan Tinggi Sedang Diincar Sama Pihak Pihak Yang Mempengaruhi Corona Tadi Termasuk Badi Kemudian Orang Orang Yang Memiliki Tingkat Pendidikan Cukup Tinggi Dan Pejabat Mereka Mungkin Biar 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 Ceramah Lagi Kali Udah Biar 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 Terkena Corona Mereka Tetap Berdoa Kepada Allah Jadi Kita Gak Berperan Sangat Buruk Ustaz Itu Kok Bisa Kena Corona Padahal Katanya Ustaz Itu Harusnya Blah 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 Jadi Banyak Hal Yang Tidak Bisa Kita Tela Tidak Bisa Kita Paksakan Disitu Bahwa Sekali Lagi Ini Adalah Sebuah Ujian Dari Allah Dan Satu Lagi Allah Mengizinkan Ada Karena Itu Jadi Ini Part 2 Mas Tulus Bikin Kira Kira Alasannya Apa Mas Tulus Kenapa Ulama Yang Diincar Tadi Yang Pertama Adalah Seperti Yang Sudah Dijelaskan Bahwa Suatu Ketika Dajjal Bisa Jadi Muncul Menjadi Sosok Orang Yang Kelainan Jiwanya Kelainan Mesikisnya Sudah Mengaku Sebagai Tuhan Mengaku Utusan Tuhan Mengaku Utusan Tuhan A Tuhan B Jadi Kan Kita Banyak Agama Ada Yang Mengaku Agamanya Ini Ada Mengaku Islam A Islam B Saya Utusan Tuhan Saya Utusan Allah Dan Nabi Nabi Terakhir Itu Akan Semakin Banyak Terjadi Di Tahun 2021 Karena Mereka Semakin Merajal Mereka Bahkan Ada Sebuah Hadis Yang Tadi Sudah Saya Bacakan Bahwa Ada Seorang Manusia Yang Tertipu Dengan Sosok Dajjal Yang Terlihat Sebagai Orang Yang Sangat Pandai Atau Orang Terlihat Sebagai Sosok Alim Ulama Tadi Sehingga Dia Terkecoh Dengan Kelebihannya Jadi Yang Diincar Kenapa Pejabat Kenapa Orang Pinter Kenapa Orang Yang Berilmu Kenapa Orang Yang Tidak Mereka Tidak Menghancurkan Itu Tapi Mereka Mensusupi Itu Dimanfaatkan Sama Mereka Untuk Menghasut Para Manusia Manusia Lain Termasuk Para Pengikut Dari Si Ustadz Tadi Jadi Harus Hati-hati Sekali Lagi Alasan Utama Mereka Adalah Yaitu Tadi Tetap Menghancurkan Kita Tetap Tujuan Corona Mengincar Ulam Ulama Itu Tujuan Menghancurkan Kita Seperti Yang Menghancurkan Untuk Menghancurkan Kita Dan Kenapa Yang Dikhususkan Alim Ulama Seperti Yang Sudah Mas Tidak Selama Ini Mereka Menyerang Kita Sebagai Manusia Biasa Tidak Terkontaminasi Kita Malah Bebas Masa Bodoh Bodoh Orang Yang Imunnya Tubuh Bagus Meskipun Kena Corona Bisa Sembuh Sendiri Loh Karena Corona Itu Seperti Hal Virus Flu Biasa Yang Bisa Kita Bunuh Dengan Antibody Kita Selama 7 Hari Sampai 14 Hari Jadi Ketika Orang Itu Memiliki Imun Yang Bagus Tubuh Yang Bagus Ya Dia Hanya Menjadi Wadah Sebentar Kemudian Virusnya Akan Pergi Karena Terkalahkan Dengan Antibody Yang Bagus Dengan Imun Yang Bagus Yang Bisa Menyerang Bahkan Menetralisir Sendiri Dengan Adanya Virus Virus Tadi Disingkirkan Dengan Sendirinya Nah Itu Sebenarnya Hal-hal Yang Patut Kita Syukuri Dari Allah Karena Itu Yang Allah Berikan Ke Kita Yang Pertama Kemudian Kenapa Lebih Ke Lebih Ke Ustadz Kenapa Lebih Ke Ulama Mas Tulus Kenapa Lebih Ke Pemuka Agama Karena Mereka Menyukai Orang-orang Yang Berilmu Mereka Menyukai Orang-orang Pinter Mereka Menyukai Orang-orang Yang Karena Banyak Orang Yang Kalau Sudah Berilmu Itu Justru Sombong Dengan Ilmunya Kadang-kadang Kita Lupa Mengucapkan Innalillah Kita Cuma Ngucapkan Alhamdulillah Di dalam Syukur Saja Di dalam Rasa Syukur Saja Ada Sombong Apalagi Di dalam Orang Yang Berilmu Yang Memang Satu Mas Sudah Menjelaskan Dari Awal Mereka Diincar Mereka Dari awal Sudah Diincar Diserang Tapi Susah Diserangnya Akhirnya Virus Baru Ini Sehingga Bisa Menyerang Para Alim Ulama Dan Ya Membuyarkan Tadi Intinya Intinya Membuyarkan Kita Menjauhkan Kita Dan Apa Yang Mereka Dapatkan Kita Akan Ketakutan Kita Sebagai Mohon maaf Mungkin Pengikut Dari Ustadz Tadi Mungkin Akan Ketakutan Aduh Saya Takut Jadinya Mau Maaf Maaf Ya Dalam Arti Saya Mau Ikut Ceramahnya Dia 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 Apalagi Saya Yang Orang Biasa Jadi Ketakutan Ketakutan Kecemasan Ketakutan Kewaspadaan Yang Hilang Itu Semua Bisa Dimanfaatkan Oleh Mereka Yang Tadinya Jenengan Tidak Kena Bisa Kena Karena Ketakutan Yang Luar Biasa Kewaspadaan Sudah Mulai Hilang Kemudian Jenengan Sudah Terbayang Bayang Dengan Sesuatu Yang Mungkin Saja Hanya Membuat Jenengan Merasa Tertakut Takuti Dan Tidak Bisa Menjaga Imun Tubuh Sampai Menjadi Bagus Akhirnya Terbuang Begitu Saja Yang Kita Tahu Yang Kita Mengerti Adalah Kita Kita Tinggal Di Satu rumah Satu rumah Ada yang Kena Penyakit Kita Sudah Ketakutan Saya Takut Terkena Sakitnya Sebenarnya Pada Dasarnya Adalah Takut Itu Boleh Asal Tidak Berlebihan Sama Halnya Dengan Senang Itu Boleh Asal Tidak Berlebihan Jadi Ayolah Teman-teman Kita Boleh Berprasangka Ustadz Itu Kok Bisa Kena Corona Berarti Kan Ustadz Itu Hatinya Buruk Misalnya Ustadz Itu Kenapa Berarti Emosinya Masih Tinggi Dia Juga Manusia Biasa Jadi Sekali Lagi Karena Yang Menjadi Incaran Utama Mereka Adalah Satu Saya Bilang Tadi Alim Ulama Pemuka Agama Kemudian Orang-orang Yang Memiliki Kelebihan Ilmu Dalam Arti Ilmu Apapun Itu Ya Secara Agademis Ilmu Makrifat Dan sebagainya Mereka Sedang Diincar Oleh Corona Kemudian Pejabat Pejabat Pemuka Pemerintah Dan sebagainya Semuanya Itu Sedang Diincar Oleh Corona Jadi Yang Diincar Dalam Mereka Jadi Lebih Hati-hati Bukan Masyarakat Kalayak Ramai Karena Selama Ini Kalayak Ketakutan Dan Kewaspadaan Yang Hilang Tadi Itu Yang Akan Membuat Kita Menjadi Was-was Menjadi Takut Menjadi Lemah Dan Imun Kita Turun Ya Hampirnya Kita Hancur Begitu Aja Bawaannya Hanya Seperti Itu Sebenarnya Jadi Alasan Utama Mereka Sebenarnya Menggoyangkan Pohon Atasnya Supaya Buah-buahnya Jatoh Kemudian Dia bisa Mendapatkan Tambahan Ilmu Bisa Mendapatkan Tambahan Kekuatan Untuk Membangunkan Cucunya Mbah D Tadi Bukan Mbah D Coy Tapi Cucunya Dan Perlu Kalian Tahu Tepat Di Tanggal 1 Januari Ini Akan Ada Terjadi Sesuatu Jadi Tolong Mendingan Nggak Usah Ngeraya Ngerayain Malam Tahun Baru Mendingan Di Rumah Aja Angin Itu Sudah Mulai Kencang Di Seluruh Pantai Indonesia Sudah Mulai Kencang Dewi Lanjar Tadi Malam Sudah Ngabarin Saya Kamu Nggak Usah Main Ke Pantai Angin Sedang Kencang Dewi Lanjar Itu Adalah Sahabat Saya Yang Memang Dia Berkecimpung Di Dunia Laut Di Dunia Angin Laut Dan Beliau Diberikan Tempat Khusus Untuk Mengurusi Beberapa Sudut Laut Maaf Mas Tungs Nggak Bisa Ceritakan Dimana Tapi Dewi Lanjar Ini Adalah Orang Jin Yang Malam Tahun Baru Ini Nanti Kalian Simak Saja Apa yang Mas Sampaikan Angin Itu Kan Kencang Sekali Angin Akan Kencang Mereka Akan Bergejolak Ada Sesuatu Yang Mau Bangun Dan Sedang Ditahan Ada Peperangan Yang Muncaknya Nanti Di Malam Tahun Baru Ada Peperangan Ada Perkelahian Yang Puncaknya Itu Akan Terjadi Di Malam Tahun Baru Jadi Ayo Daripada Kita Bakar Bakar Daripada Kita Ria Ria Kita Mamer Pamer Kita Ketawa Ketiwi Melupakan Kita Melupakan Fikiran Kita Terhadap Allah Boleh Senang Boleh Ria Tapi Ingat Sama Allah Boleh Berbahagia Boleh Suka Cita Tapi Jangan Berlebihan Supaya Tidak Dijadikan Makanan Bagi Mereka Mereka Bisa Mengkonsumsi Itu Teman Teman Kamu Suka Cita Yang Luar Biasa Buktikan Sedih Nomongan Mas Tulu Jadi Mas Tulu Sudah Mendapatkan Info Yang Luar Biasa Khususnya Di Pantai Pantai Di Rumah Saja Nikmati Yang Ada Di Rumah Kadang Apakah Nggak Ngerasa Sudah Dari Dua Hari Ini Angin Di Jabodetabek Khususnya Itu Sudah Aneh Banget Angin Angin Kenceng Kenceng Yang Beda Jadi Itu Adalah Gibasan Gibasan Dari Malah Poyak Poyak Hidupin Kembang Api Kita Ketawa Ketiwi Bakar Bakar Boleh Nggak Larang Mas Tulu Buat Bakar Bakar Tapi Jangan Lupa Sama Allah Boleh Seimbangkan Semuanya Jangan Lupa Sama Tuhan Jadi Kamu Boleh Ria Boleh Nggak Apa Ria Tuh Kamu Cuman Jangan Berlebihan Ria Kan Dalam Arti Kita Memamerikan Sesuatu Atau Memperlihatkan Kebahagiaan Yang Berlebihan Yang Penting Jangan Berlebihan Intinya Disitu Kalau Berlebihan Sekali Lagi Semuanya Karena Ada Karma Dibalik Sebuah Keriaan Yang Berlebihan Tadi Apa Karmanya Karmanya Kebahagiaan Bagi Para Kaum Yang Bada Celtah Karena Bisa Mengkonsumsi Keriaan Kita Yang Salah Kebahagiaan Kita Yang Salah Tahun Baru Itu Kan Bukan Berarti Kita Justru Bahagia Boleh Bahagia Menyambut Tahun Baru Boleh Asal Tidak Berlebihan Tetapi Justru Kita Sedih Ya Allah Tahun Ini Evaluasi Buat Diri Kita Kira-kira Saya Kurang Apa Tahun Kemarin Kurang Ini Ini Saya Bulan Depan Harus Punya Apa Tahun Depan Setahun Belakang Saya Tidak Punya Apa Sekarang Tahun Ini Saya Punya Apa Dalam Hal Seperti Ini Yang Perlu Kita Acungi Jempol Dalam Diri Kita Sendiri Ya Harus Kita Kedepankan Bukan Berarti Mas Tulus Sendiri Melarang Mas Tulus Tidak boleh Ngerayain Silahkan Menggokar Soal Hukum Itu Urusan Jenengan Dosa Salah Atau Tidak Urusan Sampai Dan Allah Selebihnya Saya Persilahkan Yang penting Seimbangkan Jangan Berlebihan Karena Puncak Dari Segala Sesuatu Yang Terjadi Ini Nanti Pergantian Tahun Bukti Nomonganku Kalau Nggak Angin Kenceng Mesti Hujan Badai Nanti Malam Serius Buktikan Nomongan Mas Tulus Ini baru Ini loh Mas Tulus Ngoceh Sampai Seyakin Ini Kayak Peramal Karena Mas Tulus Sudah mendapatkan Review yang Luar biasa Jadi Tahun Baru Itu Boleh Di rumah Aja Malam Itu Malam Harus Lebih Hati-hati Malam Tahun Baru Yang Malam Jadi Kita Berdoa Sama Allah Mudah-mudahan Kalau ada Apapun Yang terjadi Di tanggal 30 Dan tanggal 1 Semoga Bukan Musibah Yang bisa Menimbulkan Gorban Jiwa Yang mungkin Membuat Saudara-saudara Kita Merasa Tersakiti Atau Terbebani Dengan Musibah Itu Mudah-mudahan Bukan Musibah Tetapi Hanya Puncak Disini Mas Tulus Bilang Puncak Bukan Berarti Musibah Puncak Dari Perkelahian Atau Perdebatan Atau Perperangan Yang sedang Terjadi Di alam Gaib Untuk Membela Kita Sebenarnya Teman-teman Dan saat Ini Peleluhur Kita Pada Membela Kita Ayolah Sekali Lagi Berperang Melawan Corona Jadi Doa Yang terbaik Dari Allah Doa Yang terbaik Minta Sama Allah Minta Untuk Dilulukan Hatinya Corona Cepat Dipergi Disuruh Pergi Kemudian Kita Doakan Para Leluhur Sedang Membantu Kita Untuk Menjauhkan Itu Boleh Bakar Ayan Sambil Duduk Sambil Jikir Sambil Boleh Kita Ketawa Ketiwi Sama Keluarga Boleh Tapi Jangan Berlebihan Tetap Dengan Porsi Yang Apa Adanya Saja Tidak Perlu Diberlebih Lebihkan Ya Lebih Seperti itu Yang Masih Sampaikan Ini Part Duanya Masih Bikin Supaya Lebih Jelas Karena Kemarin Masih Agak Kurang Jelas Jadi Bukan Berarti Yang Masih Semakin Terkontaminasi Dengan Sesuatu Yang Semakin Tidak Baik Dan Semakin Memburuk Semakin Dikuat Jadi Gini Kekuatannya Ditambah Yang Bawa Juga Beda Maksudnya Yang Nunggang Itu Sekarang Sudah Beda Kemudian Diizinkan Pula Sama Allah Sudah Terjadi Sudah Kita Nggak Bisa Apa-apa Semua Terjadi Atas Kehendak Allah Dan Sebagai Manusia Biasa Tugas Kita Hanya Bisa Berdoa Minta Perlindungan Kepada Allah Semoga Kita Termasuk Orang Yang Dipilih Sama Allah Untuk Tidak Mendapatkan Atau Terkena Virus Corona Tadi Amin Sekali Lagi Apapun Yang Terjadi Alasannya Apapun Tujuannya Satu Menyesatkan Menghancurkan Kita Menghancurkan Agidah Kita Membuat Kita Takut Jadi Mulai Sekarang Meskipun Para Alimu Lama Kita Atau Para Pemuka Agama Kita Sedang Diserang Oleh Corona Jangan Membuat Kita Menjadi Takut Karena Sekali Perlindungan Terbaik Itu Ada Pada Allah Meskipun Habib Kalian Sedang Kena Corona Bukan Berarti Kalian Harus Takut Sebagai Santrinya Harus Takut Tidak Harus Seperti Itu Tetap Gunakan Protokol Yang Baik Berdoa Untuk Sesuatu Yang Baik Berdoa Perlindungan Kepada Allah Dan Yang Pasti Tetap Berperasa Kebaik Terhadap Apapun Yang Pernah Kita Lakukan Yang Orang Lain Lakukan Supaya Pikiran Kita Tetap Positif Dengan Apapun Kita Positif Tentang Siapapun Tentang Apapun Dengan Keadaan Apapun Semoga Kita Termasuk Orang-orang Beruntung Yang Tetap Dijaga Sama Allah Untuk Terhindari Sesuatu Yang Tanya Tentang Dunia Gaib Pengen Kasih Saran Kritik Dan Sebagainya Silahkan Klik Di Kolom Komentar Insyaallah Kalau Mas Tulus Baca Mau Di Sapa-sapa Juga Boleh Silahkan Klik Di Kolom Komentar Mas Tulus Nama saya Mbak Santi Saya Disini Usia Saya Segini Atau Mau Gabung Di Rumah Orang Baik Di Grup WhatsApp Rumah Orang Baik Juga Boleh Mau Donasi Juga Semoga Jedengan Memaafkan Apa yang Saya Sampaikan Sekali lagi Masti Doakan Semoga Semuanya Sedang Sakit Cepat Sembuh Yang Sedang Masalah Semoga Mendapatkan Solusi Terbaik Atas Masalahnya Yang Belum Menikah Cepat Ketemu Jodohnya Yang Belum Bunya Rezeki Semoga Dilimpakan Rizkinya Yang Sedang Bekerja Semoga Limpakan Rizki Yang Berkabarokah Sehingga Bisa Digunakan Untuk Bersedekah Insyaallah Ketemu lagi Sama Mas Di lain kesempatan Mas Timon pamit dulu Kita aminkan dulu Doanya Allahumma Amin Allahumma Amin Allahumma Amin Insyaallah Dikaburkan Sama Allah Mas Sampai jumpa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Orangbaik Da